Halo rekan-rekan semuanya apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafia dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala aktivitasnya Kembali lagi bersama saya ya dan disini saya akan kembali menginformasikan beberapa informasi berkaitan dengan informasi perkembangan pain network yang terbaru lagi dari mancanegara Silahkan disimak sampai akhir jangan di skip-skip agar tidak gagal paham Nah langsung saja disini informasi yang pertama nah disini ada informasi dari twitter pweb3revolution yang meretweet postingan Dan mana disini dari korea selatan ya kita bisa melihat tentang perkembangan ekosistem pain network di negara korea selatan Pembaharuan ekosistem korea berdasarkan pstore aplikasi Nah disini yang pertama ada sekitar 225 toko menerima pembaharan dengan menggunakan coin pay Kemudian ada lebih banyak toko yang tidak terdaftar di pstore Atau kemudian disini yang nomor dua penilai rata-rata adalah 34 USD ya Untuk transaksi pembaharan dengan menggunakan coin pay Kemudian nilainya bervariasi dari 1 USD hingga 100 USD Jadi disini ya cukup mantap sekali ya untuk 1 coin P dalam pasien close my net Dan disini toko-toko di salah satu di negara korea selatan ya Nah disini banyak sekali yang membarter itu dengan harga kisaran rata-rata 34 USD Artinya 1 coin P rekan-rekan itu sudah ya lumayan ya di atas sepuluhan dolar Kemudian disini yang nomor tiga meningkat menjadi 36 toko yang menerima 100% coin pay Artinya disini ketika rekan-rekan memiliki banyak coin pay dan sudah kisih Sudah lolos ya dan sudah memiliki saldo di available balance Kemudian besar rekan-rekan itu juga bisa melakukan belanja di negara korea selatan ini ya Nah disini sudah tersebar 225 story atau store ya atau toko di negara korea selatan Kemudian rekan-rekan pasti sudah paham tentang negara yang satu ini Yang mana memang beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas dan saya uas untuk negara korea selatan Itu juga ada mall yang pembayarannya itu untuk khusus untuk cryptocurrency ya Kemudian juga sempat ada untuk Nagaya Crypto Disitu juga bekerja sama dengan salah satu mall di negara korea selatan Kemudian projek-projek cryptocurrency yang berasal dari negara korea selatan Seperti Gipcoin kemarin ya terbukti langsung mainnya Dan langsung bisa ditarik langsung cuan ya Kemudian disini untuk salah satu projek harapan baru Atau yang sudah lama ya yaitu BTH Bitcoin Hunter Nah itu juga mungkin dari negara korea Karena disitu dikonversi menjadi KRW ya untuk mata uang pembayaran terakhirnya Nah disitu dikadang-kadang pada bulan Mei juga akan listing ya Jadi kalau rekan-rekan juga ikut menggarap proyek-proyek yang lain ya selain Pai Network Tentu rekan-rekan akan mendapatkan cadangan aset ya Pundi-pundi keuntungan dari arah mana saja Kemudian yang Pai Network disini memang merupakan salah satu yang paling mantap ya menurut saya pribadi Kemudian disini kita juga bisa melihat peta persebaran ya daripada toko-toko atau store ya di negara korea selatan Nah disini sudah banyak sekali simbol-simbol Pai di negara korea selatan Dan korea selatan juga merupakan salah satu negara maju di kawasan Asia Nah salah satu pionir juga ya di kawasan Asia dan memiliki perkembangan yang sangat cepat sekali Bahkan melebihi China dalam hal sistem node Kemudian di negara korea juga pernah disiarkan di televisi nasional mereka tentang Pai Network ya Dan untuk korea selatan juga sangat tertarik dengan cryptocurrency Kemudian disini saya rasa cukup mantap ya ketika korea sudah mulai bergerak Kemudian disini secara singkat ya rekan-rekan ditampilkan dalam semacam foto di screenshot Nah disini dengan bahasa korea Nah kita bisa menyaksikannya sedikit demi sedikit Nah disini ada 100% kemudian disini juga ada 100% produk-produk yang mungkin bisa dibeli dengan menggunakan koin Pai ya Nah ini cukup banyak sekali Kemudian disini kita coba mengulas daripada Web3 Revolution disini ya Kita bisa mengecek dalam saluran Twitter Disini rupanya sudah diikuti 66 ribu pengikut ya Saya rasa ya cukup banyak sekali pengikutnya Kemudian disini juga cukup rajin dalam memberitakan informasi berkaitan dengan Pai Network Coin Nah cukup rajin ya Dan disini kebanyakan itu informasi demi informasi yang disampaikan oleh P Revolution Disini memang semacam seperti marketplace, komunitas, dan lain-lain ya Lebih bersifat ke arah situ Kemudian disini Pai Network Revolution ya Nah disini juga memberitakan informasi yang cukup mantap ya Karena disini pionir Nah pengembang bekerja untuk mengembangkan ekosistem Pai Network Dengan aplikasi dan utilitas yang nyata Penting untuk mengingat panduan merek dagang Untuk mencegah pelaku jahat Menyalahgunakan merek dagang dengan simbol CoinPai ya Jadi pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu Artinya disini untuk merek dagang ya Atau untuk hak patent dan Bisa dikatakan disini memang kekayaan intelektual dari Pinggetwork Dari pihak core team ini memang harus dihargai Dan tidak boleh sembarangan menggunakan merek dagang ya Nah kurang lebih seperti itu Jadi semacam perusahaan-perusahaan Ataupun apapun itu ya Yang ingin bekerjasama dengan Pai Network Itu memang boleh dan sah ya Tentu saja disitu harus mengadakan pertemuan atau perjanjian Tidak boleh sembarangan menggunakan merek dagang Pai Network Nah sampai disini saya rasa Pai Network memang memiliki Semacam keunggulan yang cukup mantap ya Ibarat pemilu Mungkin Pai Network itu sudah menang Sebelum masa pencoblosan Karena disini komunitasnya sudah sangat banyak sekali ya 45 juta pionier Kemudian disini juga ada informasi yang cukup menarik sekali ya Daripada Pai Network News Update Nah kita bisa menyaksikan bahwa disini juga disebutkan Picoin membawa semua perusahaan ini bergabung setelah Open MyNet Kemudian disini kita bisa melihat rekan-rekan Apakah benar nanti ketika Open MyNet Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar akan join atau akan bergabung dengan Picoin atau Pai Network ya Kemudian disini juga ditampilkan semacam P-Utility Kemudian P-Brandscom Kemudian juga ada Amazon Samsung Kemudian Rolls Royce Ini perusahaan mobil Kemudian Tesla Kemudian disini juga ada Alibaba Charles Cat Kemudian Apple Telkom Mercedes-Benz Rolex Watmark Bentley Artinya disini ada perusahaan-perusahaan besar Keras kakap ya Nah saya rasa disini apakah terlalu berlebihan atau tidak ya Daripada yang memberitakan informasi disini Nah kemungkinan besar disini kalau proyeknya berhasil ya Kemudian dan memiliki semacam komunitas yang sangat besar sekali Bukan tidak mungkin memang P-Utility itu akan dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar Untuk mengenalkan produk-produk mereka Dan saya rasa itu juga cukup masuk akal dan sangat logis sekali ya Terutama bagi rekan-rekan yang memiliki semacam basic dalam ilmu bisnis Atau dalam ilmu perdagangan dan semacam entrepreneur ya Atau kewirausahaan Tentu disini memiliki semacam daya tarik segi sendiri Sebagai bentuk target market ya Nah ini sangat mantap sekali Sekali lagi 45 juta pionier Atau komunitas yang besar itu memang menjadi salah satu target market ya Dan kita bisa melakukan semacam transaksi-transaksi yang sangat banyak sekali ya Melalui komunitas tersebut Kurang lebih seperti itu Jadi terus berputar untuk roda ekonominya Nah kemudian disini kalau kita lihat ya Postingan yang disampaikan daripada P-Network Update dalam Twitter Disini diikuti oleh 10.000 pengikut Kemudian 22 menit yang lalu juga memberitakan semacam informasi paling update Kemudian disini juga banyak sekali yang diberitakan oleh P-Network News Update ya Kemudian disini kita juga harus melakukan semacam analisa terhadap informasi yang disampaikan dalam Twitter ini Nah kemudian disini juga disebutkan 15 jam yang lalu itu juga ada semacam Sebuah perdagangan parter ya diadakan Kemudian itu adalah salah satu yang sukses Kemudian selamat untuk pionier Nah kemudian disini ditampilkan Semacam sesi video singkat ya Nah disini kalau kita lihat ini adalah warga dari Afrika ya Kita bisa melihat Kemudian disini juga ada semacam simbol-simbol koin pi Kemudian disini produk-produknya juga dibanderol dengan koin pi ya Kita bisa sedikit mengulas Nah disini juga sangat terlihat dengan jelas sekali ya Rekan-rekan ada logo koin pi 314159 ya Nah ini pada hari ini ya Salah satu di negara Afrika Kemudian disini di China juga ada ya Rekan-rekan Nah jadi bukan hanya di Korea saja Dan juga di Afrika Di China juga ada semacam Nah disini toko-toko sudah mulai terpampang Dengan logo-logo koin pi Nah kemudian kalau ada barcode-nya ya Kemudian besar sudah bisa melakukan pembayaran Dengan menggunakan koin pi Saya rasa disini cukup mantap dan menarik sekali Bagaimana pendapat rekan-rekan Silahkan tulis dalam kolom komentar